Gejala yang ditimbulkan akibat batu empedu diantaranya nyeri pada perut bagian kanan atas atau punggung, gangguan pencernaan, mual, dan muntah. Empedu adalah cairan yang bersifat basah berwarna hijau kekuningan karena mengandung pigment bilirubin, biliverdin, dan urobilin. Empedu terdapat dalam sebuah kantung yang disebut dengan kandung empedu, dan terletak di bawah hati dan berbentuk seperti buah pir. Kandung empedu berfungsi membantu tubuh dalam mencerna lemak dengan cara menyimpan dan melepaskan empedu ke usus kecil. Empedu juga dapat menghilangkan kolesterol dalam tubuh. Batu empedu adalah gumpalan material atau kristal padat berupa endapan yang terbentuk dalam kandung empedu. Batu empedu terbentuk akibat tersumbatnya saluran empedu. Batu empedu dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu batu kolesterol dan batu pigment. Batu kolesterol disebabkan karena kolesterol yang tidak bisa dicerna, sedangkan batu pigment berwarna kehitaman yang disebabkan bilirubin yang berlebihan. Sebagai solusi alami batu empedu, Anda dapat mencoba beberapa bahan alami berikut ini. Kunyit Seduh kunyit dan minum air rebusannya sebagai pengobatan alternatif untuk meredakan rasa sakit akibat batu empedu, hingga menghilangkan benda asing dari tubuh tersebut. Kunyit mengandung kurkumin yang dikenal dengan sifat anti-radang. Minyak zaitun Pengobatan batu empedu dengan minyak zaitun yang dicampur jus dipercaya dapat mengeluarkan batu empedu melalui fesis atau tinja saat buang air besar. Di dalam dunia pengobatan alternatif, metode ini dianggap sangat efektif. Pembersihan kandung empedu dapat dilakukan menggunakan minyak zaitun yang dicampur dengan jus tertentu seperti lemon, apel, atau sayuran. Jus lemon Campur setengah cangkir jus lemon dengan setengah cangkir minyak zaitun. Minum ramuan ini dalam sekali tengah. Anda mungkin akan merasa mual dan mengalami diare setelahnya. Minyak zaitun dapat memicu pengosongan kandung empedu dan asam sitrat dapat mengurangi kadar kolesterol dalam empedu, yang membantu dalam melarutkan batu empedu. Jus apel Campurkan satu sendok makan cuka sari apel dengan segelas jus apel dan minum setiap pagi. Asam malat yang ditemukan dalam jus apel dapat melunakkan batu empedu, dan cuka sari apel dapat mengurangi kadar kolesterol dalam empedu, yang juga ikut melarutkan batu empedu secara perlahan. Cuka sari apel juga bisa mencegah pembentukan batu empedu. Selain menggunakan bahan alami sebagai pengobatan batu empedu, Anda juga dapat melakukan tips sehat berikut ini. Diet sehat merupakan cara terbaik untuk mencegah batu empedu. Sekitar 80 persen komposisi batu empedu merupakan kolesterol. Sering menyantap makanan yang mengandung lemak jenuh menyebabkan peningkatan kadar kolesterol. Oleh karena itu, hindari makanan yang kaya lemak jenuh, guna mengurangi risiko pembentukan batu empedu. Konsumsi sumber serat yang baik, seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan gandum. Minum delapan gelas air putih dapat menghindari munculnya batu empedu karena dapat memperlancar metabolisme pada tubuh, sehingga toksin atau racun yang terdapat di dalam tubuh ikut keluar beserta batu empedu. Berolahraga secara teratur juga dapat membakar kalori, penyebab terjadinya kegemukan yang merupakan memicu batu empedu. Menurunkan berat badan secara bertahap. Obesitas merupakan salah satu faktor risiko batu empedu. Hal ini disebabkan karena orang obesitas memproduksi kadar kolesterol yang tinggi, sehingga empedu tidak dapat membantu tubuh mencerna semua kolesterol dan terbentuklah batu empedu. Untuk mengatasinya, diperlukan penurunan berat badan secara bertahap, dengan cara menurunkan 5-10% berat badan setiap minggu selama 6 bulan, untuk mencapai berat badan ideal. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan like video ini. Anda akan menemukan beragam info bermanfaat untuk kesehatan Anda, yang akan diupdate setiap hari di channel ini.